. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Haji Mahmud Yunus Bobihu bersama tim melakukan sidak disiplin ASN baik yang ada di madrasah maupun yang ada di kantor urusan agama. Tiga dasar kegiatan yang menjadi pelaksanaan kegiatan tersebut adalah pertama Peraturan SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa COVID-19 Kedua, sesuai surat edaran Direktur KSKK Madrasah tentang penyesuaian penyelenggaraan pembelajaran di madrasah dalam mengantisipasi penyebaran varian Omikron COVID-19 Dan ketiga, Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil Kegiatan sidak diawali pada MTS Al-Muhajirin Parungi Senin, tanggal 7 Februari tahun 2022 Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Haji Mahmud Yunus Bobihu juga mengecek proses pembelajaran pada madrasah tersebut Kegiatan sidak ini berlanjut pada besok harinya Yang tak luput dari sidak disiplin ASN Yakni pada Kantor Urusan Agama Tolangohula dan Kantor Urusan Agama Boliohuto Selasa tanggal 8 Februari tahun 2022 Sidak ini dilaksanakan untuk mengecek langsung disiplin kehadiran guru di madrasah dan pegawai di Kantor Urusan Agama Terima kasih telah menonton!